Kak Iki, ada nggak keinginan untuk kolaborasi dengan siapa gitu? Tadi ada pertanyaan nih, kalau Kak Iki boleh, apa namanya, boleh milih, ingin kolaborasi dengan siapa gitu ya, mungkin belum kesanfaan, kira-kira sama siapa, Kak? Kalau aku itu berkolaborasi dengan siapa aja, aku tuh pengen banget dengan semua para musisi, aku pengen. Lebih tepatnya dengan seniman. Dengan seniman, aku tuh siapa aja, karena aku seneng semua genre. Genre apapun aku dengerin, aku hargai gitu. Dan jadi, kalau disitanya ingin berkolaborasi sama siapapun. Karena berkolaborasi itu patokannya bukan dengan penyanyi cewek, cowok, tapi kan ingat disitu ada arranger, ada pulumen, dan seniman itu banyak hal. Mungkin kita bisa berkolaborasi lewat dengan penulis sastra, penat, penata, karena musik dan juga visual kan nggak bisa dipisahkan. Jadi, menurut aku, kalau berkolaborasi dengan siapapun, aku sama sangat ingin berkolaborasi. Yang terpenting kan lebih bisa melakukan musik Indonesia. Dengan Kak Mahal ini gitu, Kak, sekarang mungkin jangan-jangan ada rencana duet? Amin. Kalau kita, kalau aku, ini kebetulan udah bikin lagu, gitu. Oh, oke. Jadi, ya mungkin manja-manjaan ada, tapi kan kadang kan kurung ya, kalau nggak ingin. Jadi, ketika bikin lagu bareng itu semuanya dicurahkan di lagu. Wah, kita nunggu banget nih karyanya dengan Kak Mahal ini. Ada yang tanya lagi nih. Kak, ini inspirasi paling banyak katanya dari siapa nih? Ana Fitriana 74. Kak Iki tanya dong saat menulis lagu, paling banyak inspirasinya muncul dari mana? Kehidupan nyata atau hanya karangan hayalan aja atau gimana, gitu? Kalau aku pribadi, biasa bikin lagu itu jangan mencari hal-hal yang jauh. Coba cari yang terdekat dulu. Jadi, aku coba apapun yang sudah aku alamin, aku tuang di lagu. Apa yang sedang aku rasakan, aku tuang di lagu. Kegelisahan, keresahan, aku tuang di lagu. Setelah dari situ, baru kita ada yang namanya observasi. Kita cari ke luar sana. Contoh, misalkan sakit hati diputusin. Tapi kita cari dulu ke luar sana. Apakah di luar sana banyak pasangan yang diputusin? Oke, kalau ada. Yaudah. Karena aku pengen relate dan orang bisa merasakan. Oke. Oke, jadi bukan cuma dari. Jadi istilahnya dapet ide, tapi kemudahan coba dilihat dulu lah ya. Ini kira-kira orang sama nggak sih? Jadi apa yang Kakak bikin tuh bisa dirasakan juga dengan orang. Walaupun itu sebuah curahan hati, it's okay. Terpenting hati ini akan adakah di luar sana yang merasakan. Agar itu jadi satu hal yang nantinya bisa tersampaikan. Setelah itu, barulah kita cari temanya apa. Karena ketika bikin lagu sedih pun itu kan ada sap-sapnya lagi. Sedihnya karena apa? Kecewa-kecewanya karena apa? Jadi banyak cara untuk cari inspirasi. Kalau aku biasanya ya, amar, biasanya kayak gitu. Dalam waktu terdekat, apa cita-cita atau mungkin goal gitu? Dalam waktu dekat ini? Ada nggak? Aku mah... Yang ingin sangat diwujudin? Yang ingin diwujudin mah, aku pengen banget. Pokoknya, bisa bikin album. Karena lagi proses. Terus juga aku bikin karya-karya. Mungkin yang aku bikin lagu sama Lini juga siapa tahu kalau diberikan jalannya mungkin. Pelancarannya. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa terwujud segera ya, Kak. Dan mungkin sahabat patuh juga nih yang punya cita-cita. Ingin apa gitu ya. Semoga impiannya bisa terwujud. Saya jadi ingin mengutip kata-katanya Kak Iki nih di lagunya Kak Iki. Ada kata-kata yang... Ini kena banget sih di saya. Percayalah kita akan buktikan. Percayalah kita akan pahkulkan dunia. Harapan jadi nyata. Impian kan terwujud. Karena kita bisa. Gitu ya, Kak ya. Kak, sebelum kita closing. Ini banyak sekali dari tadi. Orang langsung... Kapan nih nyanyi-nyanyi? Boleh dong gitu Kak Iki nyanyi katanya gitu. Boleh dong Kak? Nyanyi... Mau nyanyi apa nih saya? Karena tadi ada yang minta kesepuluhan cinta. Ada yang minta... Apa tadi? Sampai apa? Akhir... Sampai tua bersama. Sampai tua bersama gitu. Ada banyak sekali. Aku akan selalu menjagamu Hingga akhir waktu Selama nafak ini berhemu Tak akan ada cinta yang lain Hingga tua bersama Aduh, ingin ikut nyanyi Tapi takut ngerusak suara Kak 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 Soalnya udah keren banget Kak Kak, jangan lupa Nonton video klipnya ya Baru tayang Siap Pastinya Kak Ini kita akan Nintas semua Sobat Patu Jangan lupa ya Aku mau promo dulu Pokoknya jangan lupa Nonton video klipnya Dan juga Lupa untuk pre-save Lagunya Mahalini Kisah Sempurna Kisah Sempurna Kisah Sempurna Kisah Mahalini keren banget Pokoknya pre-save dari sekarang Udah bisa di-save gitu Beli duluan gitu Kak Oke, siap Tuh Sobat Patu Jangan lupa ya Langsung segera Nah Ini Kayaknya Kurang banget deh 30 menit Aku dari tadi Bisa gak sih Nambah lagi gitu ya Kayaknya gak berlama Kayaknya gak cukup 30 menit nih Kayaknya next Harus ada lagi nih Pengulangan Kayaknya Kayaknya Pada akhirnya Waktu juga ya Yang memisahkan kita Terima kasih banyak ya Kak Atas inspirasinya Sumbangan suara merduknya Kemudian Saya yakin banget nih Setelah Sobat Patu Mendengarkan cerita dari Kak Iki Pasti lebih lagi Termotivasi Dan mudah-mudahan Jadi mau mengikuti Jejak langkahnya Kak Iki Yang mulai dari pemalu Kemudian Mau mencoba Berusaha Walaupun Ditolak-tolak Tapi terus berjuang Sampai akhirnya bisa Sampai di depik ini Ini luar biasa banget ya Baiklah Sobat Patu semua Demikian Ngobras kita Ngobras pelaku kita hari ini Semoga diskusi hari ini Bisa Menjawab pertanyaan Sobat Patu ya Dari tadi Banyak sebenarnya pertanyaan Tapi mohon maaf Saya tidak bisa bacakan semuanya Karena banyak sekali Tapi Mudah-mudahan Diskusi Dengan Kak Iki Sangat bermanfaat Dan live Instagram ini Kita rutin lakukan Setiap hari Senin dan Jumat malam Jadi Sobat Patu Nanti Bisa untuk mengikuti lagi Mungkin dengan Narasumber-narasumber lainnya Yang pastinya juga akan Keren-keren deh Nah Jangan lupa untuk Follow akun Instagram TikTok Facebook Youtube-nya Satgas Bidang Perbampir Aku Kak Iki aja udah follow Ya Kak Iki Karena kita akan selalu Update informasi Seputar Satgas Bidang Perbampir Aku Dan juga Kondisi terupdate Mengenai pandemi Covid-19 Baik Kalau begitu Jangan lupa Selalu ingat pesan Ibu nih Kak Iki Pakai masker Jaga jarak Biawi kerumunan Jangan cuci tangan Pakai sabun Baik Terima kasih semuanya Kami undur diri Selamat malam Semuanya Ya Terima kasih banyak Kak Iki Bye Terima kasih Bye 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 Terima kasih.